Hari itu, aku menemani pacarku yang lebih muda 8 tahun dariku ke acara Rioni, teman sekolahnya. Hai, kalian seumuran? Ah, enggak. Aku lebih tua dari dia 8 tahun. Wah, pacar amai yang lebih tua. Eh, sorry ya. Aku mau angkat telefon dulu. Oh, oke, Kak. Halo, ada apa? Hei, Mike. Kamu beneran suka sama cewek kayak gitu. Aku ingat, mantan-mantanmu dulu semuanya masih muda-muda. Mana mungkin? Dia itu perempuan umur 30-an yang sudah pernah bercerai. Kalau bukan karena dia kaya dan gampang dibohongi, siapa yang mau sama dia? Tapi, lulusan baru seperti aku ini, tanpa bantuan dia, aku tidak bisa mendapatkan proyek yang sebagus ini. Tapi jelas kelihatan, Felicia ini wanita karirang pintar. Gimana cara kamu bisa dapatkan dia? Kalau mau menaklukkan cewek yang umurnya sudah tua, kalian cukup menguasai satu hal. Dia sudah banyak mengalami pasang surut kehidupan. Jadi, berikan dia nostalgia kenangan masa kecilnya yang bahagia. Ternyata, ada orang yang bisa pura-pura mencintai. Loh, Mike? Kok kamu belum pulang? Aku dari tadi nunggu kamu, Kak Veli. Selamat ulang tahun ya. Wah, aku aja lupa ulang tahunku sendiri. Malah kamu yang ingat. Oh iya. Aku punya sesuatu buat kamu. Astaga. Kok kamu tahu? Aku udah lama mau ini. Aku lihat di kantormu cuma kurang lagi satu karakter ini aja. Aku harus main berkali-kali untuk dapat ini. Makasih ya. Eh, tanggal hari ini cantik sekali ya. Kamu tahu nggak apa maksudnya? Kamu tahu kan? Aku udah pernah cerai. Dan kamu juga tahu aku lebih tua dari kamu. Aku tahu. Tapi aku nggak peduli semua itu. Justru aku merasa nggak sepadan untuk kamu. Tapi aku akan berusaha untuk menjadi lebih dewasa. Boleh kan, Kak Veli? Sudah, nggak usah ngomongin itu lagi. Gawat nanti kalau sampai kedengeran perempuan tua itu. Kalian lagi ngobrolin apa? Aku bilang ke mereka kalau beberapa hari lagi kan pesta kenaikan jabatanmu. Jadi aku mau nyiapin kejutan buat kamu. Sorry ya, tiba-tiba di kantor ada urusan. Jadi aku harus ke sana untuk beresin dulu. Kalian makan dulu aja. Oh iya, Kak. Dadah! Karena kamu sejak awal terus berpura-pura mencintaiku. Jadi, aku juga akan menemanimu melakukan sandiwara ini dengan baik. Tentang proyek PG Group ini menurut saya harus ditangani dengan serius. Eh, proyek sebagus ini pasti buat mati lagi. Bener, abisnya dia hebat banget. Begitu masuk perusahaan, dia udah ada bikinan. Ada apa? Kak Felicia, boleh gak proyek baru perusahaan itu biar aku saja yang mengerjakannya? Proyek itu akan diserahkan ke Adrian. Pengalaman kamu kan masih kurang. Kalau nanti ada masalah, bahkan aku sendiri gak bisa nolong kamu. Tapi, proyek itu bisa menghasilkan banyak uang. Kan aku mau cepat-cepat punya uang banyak, biar rasanya nikahin kamu. Bagian, kan ada kamu yang bantu buat programnya. Oke deh, kalau gitu. Proyek PG Group ini akan saya serahkan untuk dikerjakan oleh Ardu ya. Bagaimanapun juga, ini klien kita yang lebih penting. Kak Felicia. Gue Felicia. Oke, sampe sini dulu ya. Rapat selesai. Kak Felicia, pokoknya waktu ini kamu bilang kalau proyek ini buat aku. Semua proyekmu yang sebelumnya, itu aku yang mau bantu mengerjakan. Kalau begini terus, itu gak akan membantu kembangannya. Kamu berusaha saja dulu. Nanti pasti ada kok kesempatan lain. Aku akan membuatmu mengembalikan semua yang sudah kamu dapatkan dariku. Mike, kartu ini buat kamu. Kak Felicia sudah memberikan aku mobil. Sekarang Kak Felicia memberikan aku uang. Aku mana enak nerima ini. Mike! Selamat ya atas wisudanya. Kak Felicia, aku kan sudah lulus. Kamu mau kasih aku kado apa? Kamu mau apa? Coba lihat teman-teman cowokku. Mereka selalu pamer mobil mereka. Oke. Mobil ini kamu pakai dulu. Jugaan aku masih ada mobil yang satu lagi. Makasih Kak Feli. Kamu bawa aja. Itu kartu kreditmu. Dua hari lalu kantor asuransi telpon. Mau memperpanjang asuransi mobil. Nanti bayarnya pakai kartu mu aja. Apa? Kan kamu yang selalu pakai mobil itu. Apa ada masalah? Gak ada. Oh iya. Di mobilku ada baret. Dua hari lalu temanku bilang ada cewek yang mau pakai mobilku. Kamu gak meminjamkan mobilku ke orang lain kan? Mana mungkin. Temanmu pasti salah lihat. Soal baret, itu aku yang gak sengaja. Aku tahu. Kamu gak akan melakukan hal semacam itu. Tapi untuk mobil ini aku ambil dulu. Skill menyetirmu perlu dilatih lagi. Eh Kak! Mobilku! Eh, nanti malam datang ke rumahku ya. Kita pesta. Panggil cewek-cewek kelahiran tahun 2000-an ke atas juga. Gak usah mikirin Felicia. Wanita tua itu biar aku cari cara bagaimana menyingkirkan dia. Ma, mama tinggal disini aja. Anakku hebat. Lihat rumah sebesar ini. Bagus sekali. Mike, kok kamu gak bilang ke aku kalau rumah kamu bakal datang? Kamu pembantu yang dipekerjakan anakku ya? Kenapa? Kalau aku mau datang ke rumah anakku harus laporan dulu sama kamu. Lihat ini. Sudah jam berapa? Kok kamu baru bangun? Pembantu seperti kamu ini males banget. Untung anakku masih kasih kamu tempat tinggal. Ma, mama duduk dulu ya. Aku mau jelaskan beberapa hal ke dia. Ini apa-apaan Mike? Mike, sejak kapan rumahku menjadi rumahmu? Lagian, kenapa mamamu mengira aku jadi pembantu mu? Kak Feli, tadinya supaya mamaku tenang, aku terpaksa harus membohongi dia. Aku bilang kalau aku sudah menghasilkan banyak uang, memang beli rumah ini. Kan Kak Feli juga udah tahu sendiri kalau pemikiran orang tua itu kadang kolot. Tahunnya nanti aku dikira memanfaatkan Kak Feli. Ini juga gak baik untuk reputasimu. Tapi kamu juga gak bisa kalau... Ayolah Kak Feli. Mamaku tinggal disini beberapa hari saja kok. Depannya nanti, kalau ada kesempatan, baru aku kenalkan kamu secara resmi. Baiklah. Mike, aku mau shopping sama teman-teman. Nanti malam aku gak pulang ya. Aku mau ngindih disana. Kalau begitu, have fun ya Kak Feli. Halo, kalian bisa datang sekarang disini. Perempuan tua itu sudah pergi. Halo, Mike. Halo, Mike. Kita pesta pokoknya hari ini sampe pagi. Pokoknya hari ini sampe pagi. Wah, supap pagi. Wuh! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Ini kartu buat kamu. Kak Feli, aku tahu kalau Kak Feli itu masih sayang sama aku. Kamu salah paham. Itu kartu kreditmu. Beberapa hari lalu, aku udah pake kembali uang yang aku belanjakan buat kamu. Bahkan ruta masih banyak. Kamu harus bayar sendiri. Apa? Pergi sana. Pergi. Felicia! Dasar kamu perempuan jahat. Tunggu saja ya! Eh, kalian tahu gak sih kenapa Felicia cepat naik gaji dan cepat naik jabatan? Itu semua karena Felicia ada hubungan spesial dengan bos di kantor ini. Bener kan? Kalau enggak, kenapa aku bisa putus sama dia? Itu karena mereka berdua masuk hotel sama-sama. Waktu itu, aku benar-benar merasakan bagaimana rasanya diselingkuhi. Eh, pantesan dia sering pake rok mini. Padahal dia kan sudah umur 30-an. Masa masih gak sadar diri? Kalian gak ngerti, caranya dia naik gaji dan naik jabatan itu tidak seperti kalian yang rajin lemur. Kapan aku ke hotel sama bos? Waktu? Tempat? Bajunya seperti apa? Sebaiknya kamu katakan yang jelas. Eh, itu kemarin lusa malam. Kamu dan dia pergi ke hotel di lantai bawah kantor. Aku masih ingat, kamu waktu itu pakai gaun kitab. Kamu yakin? Aku pertaruhkan integritasku. Aku sangat yakin. Oke. Halo, saya mau lapor. Saya dibius dan dibawa bos saya ke hotel, ada saksinya. Alamannya di jalan pegerayu nomor 11. Mungkin waktu itu aku gak sadarkan diri. Makanya aku gak ingat. Nanti kalau polisi datang, mampu aku bersaksi ya. Kamu ngapain lapor polisi? Mungkin waktu itu aku salah ingat. Aduh, kamu jangan panggil mereka ke sini. Mana bisa gitu. Kalian itu menyakut nama baikku. Nanti kalian bantu aku jadi saksi ya. Eh, kami gak tau apa-apa. Semua itu Mike yang bilang. Eh, kalian. Siapa yang panggil polisi? Siapa bosnya di sini? Saya pimpinan perusahaan ini. Ada apa, Pak Polisi? Bagus ya kamu, Mike. Malah menggosipkan saya punya hubungan dengan karyawati di kantor. Maaf, Pak. Saya kelepasan bicara. Kamu tau tidak? Gara-gara kamu kelepasan bicara, perusahaan jadi kehilangan banyak proyek. Kerugian sampai puluhan miliar. Kamu dipecat. Semua perusahaan di bawah bendera King Kevin tidak akan pernah merekrut kamu. Semua ini akan segera diumumkan di rapat direksi dan di semua jaringan King Kevin. Bos, maafkan saya. Saya tidak tahu kalau konsekuensinya bakal seberat ini. Kak, dulu kan kita pernah berhubungan baik. Bantu aku memohon belas kasihan juga, Kak. Bukan yang sudah pernah berbantuan dia. Aku tidak bisa... Kalau kamu sudah menatangani surat pengalihan properti. Pergi! Terima kasih.